Intro Kendati banjir yang merendam 7 RT di Kelurahan Guntung berangsur-angsur surut, namun lurah Guntung M. Baslan tetap melakukan tinjauan ke sejumlah lokasi yang terkena banjir pada Rabu 14 September pagi tadi. Hasilnya ditemukan sepasang langsia berusia 60 tahun sedang menderita gatel-gatel akibat banjir yang merendam rumahnya. Selain itu, M. Baslan juga menemukan parit yang ambruk akibat hantaman air. Durah Guntung M. Baslan mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi warganya pasca banjir yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Adapun, parit yang ditemukan rusak akibat hantaman air dalam waktu dekat akan segera dibenahi oleh pihak Kelurahan melalui Dinas Pekerja Umum. Sedangkan sepasang langsia berusia 60 tahun tersebut akan segera dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang jelas kita harus membagi parit ini, bagaimana terpecahnya aluran sungai, aluran air yang kemarin pasca banjir kemarin, ini harus kita pecah. Satu-satu jalan kita harus pecah parit yang ada di sini. Tapi kita menurut saya ya, tapi secara teknis nanti PU yang akan pecahkan. Dan ini kita akan bawa ke PU nanti biar ekobank yang akan membicarakan apakah dia miring apakah tidak. Yang jelas ini untuk mengatasi banjir. Memecahkan banjir dulu, memecahkan alur sungai itu sampai bisa larut ke sungai merah. Insya Allah besok setelah saya akan membawa dia untuk periksa di puskesmas dalam rangka pasca banjir ini, bilangnya badannya gatal-gatal. Besok kita bawa ke puskesmas setiap jam 8, pakai mobil Dinas kita jemput untuk bawa embahnya ke rumah puskesmas. Di sisi lain, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat guntung PT Gas Samator menyerahkan bantuan kepada korban banjir. Adapun bantuan tersebut diserahkan kepada pihak kelurahan untuk didistribusikan kepada korban banjir. Ini hanya bentuk kepedulian kami sebagai perusahaan Samator kepada lingkungan sekitar. Kebetulan lokasi perusahaan kami ada di sini, jadi kami membantu teman-teman atau warga di sini yang lagi memerlukan bantuan kami. Bencana banjir yang melanda ke luaran guntung membuat puluhan rumah terendam banjir. Demikian, Exposkalti melaporkan. Terima kasih telah menonton!